Jangan tahu ya, ini sebetulnya keinginan dari Mika dan dan ayahnya, lalu juga ibu saya. Sebetulnya adalah sesuatu yang nggak lancar. Enggak lancar, artinya orang sudah meninggalkan kita, ya sebetulnya hanya tinggal saja. Ya sebetulnya rohnya. Tapi ingin ingat ke... ke apa ya, ke... Adik saya itu yang kecil sangat manja, gitu ya. Dan dia selalu apa-apa melakukan, ditolong, segala macam. Jadi, untuk saya, Ika dan adik Iva saya, bapaknya Mika itu, kesiannya kalau sendirian, gitu ya. Jadi, paling nggak, dia bisa ketemu ayah saya, bisa ada yang jagain dia di alam sana, gitu. Kurang lebih cara berpikir seperti itu lah yang membuat kita akhirnya. Padahal sih sebetulnya, dimanapun dia dikebunikan kan, mereka pasti sudah ketemu di atas. Ada semacam penyesalan bahwa di saat-saat terakhir ibunya akan meninggalkan kita semua, Mika tidak ada di samping. Itu mungkin penyesalan terbesar. Sebetulnya, kami merasa sangat optimis, ya. Artinya, kami sekeluarga bahwa adik saya bisa melewati masa krisis ini. Dan kalau memang dia bisa melewatinya, dia akan hidup seperti normal, seperti manusia biasa, gitu. Karena pada saat beliau di rumah sakit pun, banyak sekali pasien-pasien dengan penyakit yang sama datang share, gitu ya. Apa namanya, pengalaman-pengalaman mereka. Dan mereka memang macam-macam ada yang justru melewati masa yang lebih lagi, gitu, sampai koma dan lain sebagainya. Jadi, mendengar penjelasan-penjelasan mereka, kami sedikit ada, bukan sedikit. Kami merasa bahwa ini ada harapan, ya. Untuk asal dia bisa melewati masa krisis ini, dia akan menjalani hidup seperti manusia biasa. Ya, hanya memang selama seumur hidupnya dia akan bergantung dengan obat-obatan. Nah, pada saat, ya, artinya kita manusia hanya boleh berencana ya, tapi Tuhan yang menurutkan segalanya. Ya, akhirnya sebagai umat bergemar kami menerimanya dengan ikhlas, meskipun berat, ya. Tetapi, Mika masih punya kita masih punya orang tua yang akan bergantung. Mereka menerimanya dengan ikhlas, meskipun berat, ya. Dan di saat-saat terakhir, Beliau selalu ingin pulang, ya. Tapi kami tidak menyadar kalau Beliau ingin pulang ke rumah Tuhan. Kami hanya bergantung sama Beliau. Bukan kan rumahnya, rumah ini. Kami bertiga. Saya, oleh Tuhan. Lalu hati-hati saya dengan, dan beliau yang terakhir. Tentunya sangat menyayangi. Kami sebetulnya tidak sangat berat. Tapi sekali lagi, bahwa kami menyelamat bergantung. Kami tahu bahwa semua rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Itu sangat protektif terhadap Mika. Setelah Mika itu satu-satu wanita. Jadi, dia akan mengolongkan segalanya untuk putrinya. Itu kami yakin sekali. Jadi, itu juga yang membuat Mika masih terlalu kehilangan. Maksudnya mendengar kabar, Mika sempat terucap, tapi dia tengah tangi saat dia bahwa dia tidak bisa hidup sampai ibu. Itu menunjukkan bahwa betapa sayangnya. Betapa dekat mereka. Bukan mereka bertuah. Karena ibu dan ibu.